Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Resmi melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina lewat jalur laut. Bantuan tersebut seberat 242 ton dikirimkan melalui kapal KRIRJW-992 di Dermaga Pangkalan Angkatan Laut di Jakarta Utara, Kamis, 18 Januari 2024, pagi. Dalam pidatonya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan kepada prajurit yang akan berangkat ke Mesir untuk menyalurkan bantuan ke Palestina. Bahwa tugas tersebut merupakan tugas kemanusiaan. Menhan Prabowo mengungkapkan atas nama pemerintah dirinya menyampaikan ucapan selamat bertugas untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, TNI-AL. Ia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang terlibat perang. Tetapi memiliki solidaritas dan tanggung jawab kemanusiaan dengan warga Palestina. Untuk itu saudara harus waspada, harus kompak. Saya yakin dan percaya komandan Satgas dan kapal akan memimpin dengan sebaik-baiknya, kata Prabowo. Tak hanya itu ia juga percaya dengan pelatihan dan kedisiplinan yang telah terlatih. Para prajurit TNI-AL akan mampu melaksanakan tugas dengan berhasil. TNI-AL 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 Terima kasih.